Allah mengistilahkan seorang mu'min kita seperti pohon yang memiliki sifat to'yibah. Apa itu to'yibah? Yang baik, yang indah, yang mulia, yang berharga, yang bermanfaat, itulah mu'min. Sehingga kalau kita pengen menjadi seorang anak muda yang mulia, cara mencari kemuliaan itu jangan terlalu, apa ya, bahasa anak muda, lebay. Kadang-kadang orang pengen dapat respect dari orang lain, akhirnya dia melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Contoh, beberapa waktu ini kita menyaksikan kejadian orang yang menghadang truk, kemudian kelindas dan meninggal di jalan. Untuk apa mereka melakukan itu? Untuk nunjukin siapa yang paling hebat. Dia berani menghadang truk, walaupun resikonya adalah nyawa dan bahkan menyusahkan orang lain juga, terutama supir truk. Akhirnya jadi tersangka, jadi diperiksa, jadi berproses di kepolisian dan seterusnya. Jadi nyusahin orang yang sedang cari nafkah untuk keluarganya. Kenapa anak muda melakukan ini? Demi membuktikan dirinya kepada orang lain bahwa dia adalah hebat. Nah kalau kita pengen disebut hebat, belajar dari Al-Quran, Syajaratin tayyibah, menjadi pemuda hebat itu adalah pemuda yang disebut dengan syabab, dengan pemuda tayyibah yang baik, tayyibun. Bagaimana nanti menjadi pemuda tayyibun? Kita belajar dari surat Ibrahim. Menjadi pemuda yang hebat, bukan dengan cara menghadang truk. Menjadi pemuda yang hebat, bukan dengan cara bawa senjata tajam, naik kendaraan, konvoy di jalan-jalan, kemudian menyakiti siapapun yang mereka temukan. Bukan itu orang hebat. Menjadi perempuan yang hebat, bukan dengan cara joget di depan kamera, kemudian posting dalam keadaan aurat terbuka. Bukan itu perempuan hebat. Mau menjadi seorang suami yang disayang oleh istrinya, menjadi keluarga yang sakinah, mawad dahwarahma, enggak harus punya modal gede agar bisa selalu jalan-jalan ke Kapadokia. It's my dream, not hers. Enggak selalu kayak gitu teman-teman. Kalau semuanya modalnya harta, kasihan yang mereka tidak memiliki kelebihan harta. Allah ngasih kita jalan, gimana biar kita bisa mendapatkan toibah, hayatan toibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang terhormat, kehidupan yang banyak manfaatnya, kehidupan yang bahagia. Gimana cara mendapatkan itu? Jadilah syajaratun toibah, jadilah pohon yang baik. Ini bahasa perumpamaan. Jadilah pohon yang baik. Apa arti pohon yang baik? Satu, asluha sabit. Punya akar yang kuat sampai menjulang ke dalam, sampai masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi. Ini namanya pohon yang baik, punya akar yang kuat. Apa maksud dari perumpamaan akar yang kuat ini? Kata para ulama tafsir, akar yang kuat artinya iman. Akidah, tauhid, yakin, asfikah, billah yang tertanam di dalam hati kita. Jadi iman itu bukan disini teman-teman. Ada orang yang dengan lisannya bilang iman, Allah tolak imannya. Mereka mengatakan bil alfaz, dengan lafaznya, bi al sinatihim, dengan lisannya, amanna, kami beriman. Lisannya yang ngomong, kami beriman. Ashadu ala ilaha illallah. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengatakan subhanallah. Dan seterusnya, kalimat-kalimat iman. Tetapi apa kata Allah? Wa mawum bimu'minin. Mereka bukan orang beriman. Walaupun lisannya mengatakan iman. Jadi iman letaknya bukan disini. Karena kalau cuma di lisan, orang munafik lebih jago ngomongin iman daripada kita. Nanti teman-teman bisa cek di dalam surat al-munafikun. Pembukaannya apa? Mereka mengatakan, kami nashad. Kami bersaksi. Engkau, Rabb kami, Muhammad, utusanmu, Muhammad, Rasul kami. Tetapi Allah menolak iman mereka yang diucapkan dengan lisan. Terima kasih sudah nilas.